Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Noviset SVD Kubur Ruting Menggerai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Selasa 28 Februari 2023 Injil hari ini diambil dari Matius 6 ayat 7-15 Kita diingatkan untuk selalu perkuatkan relasi iman kita dengan Tuhan Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam Bapak dan Putra dan roh kudus Tuhan dan ala kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau mengingatkan kami untuk selalu memperkuat iman kami kepadamu Dan jalankan perintahmu dengan penuh tanggung jawab Kami mohon sadarkanlah kami untuk selalu ciptakan relasi iman yang kuat dengan Tuhan Tuhan utuslah roh kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotba di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya Dalam doamu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa Karena banyaknya kata-kata doa Mereka dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta padanya Karena itu berdoa lah begini Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami atas kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Amin Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Perkuatkanlah relasi iman kita dengan Tuhan Hari ini Yesus mengajar para muridnya Cara berdoa yang baik Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam berdoa Yang pertama Harus memiliki sikap seperti anak-anak Yaitu percaya Seorang anak yang selalu merasa bergantung pada orang tuanya Bergantung kepada bapanya Dalam berdoa kita harus selalu tanamkan rasa percaya yang sungguh kuat Bahwa Tuhan selalu ada untuk kita Dan dia adalah tempat kita bergantung sepenuhnya Tanpa dia kita pasti binasa Yang kedua Dalam berdoa kita harus selalu memiliki perasaan yang intim Antara bapak dan anak Tuhan adalah bapak kita Dan kita adalah anaknya Perasaan itu harus selalu dimiliki oleh setiap perdoa Sehingga dalam berkomunikasi dengan Tuhan Dia akan selalu dengan leluasa ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan Kalau perasaan itu selalu ada dalam diri kita Maka kerinduan untuk mendekati Tuhan pasti selalu ada Yang ketiga Selalu siap menjalankan tugas dan kehendak Bapak Sebagai anak-anak Allah Kita harus selalu tahu bertanggung jawab Dan menjalankan perintah dan kehendak Tuhan Kehendak Bapak tidak selamanya sesuai dengan kehendak kita Sikap yang harus selalu kita jalankan adalah Penyerahan diri dan jalankan apa yang dikehendakinya Walaupun terasa sangat berat Yang keempat Kesadaran untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan Sebagai anak-anak Allah Kita harus selalu membersihkan jiwa kita Agar Tuhan selalu bahagia Bersemayam dalam diri kita Selama saya membantu di parogi Setiap hari Sabtu pagi Seorang pemuda berpendidikan tinggi selalu datang mengaku dosa Walaupun dosa-dosanya yang itu-itu saja Tetapi dengan tulus ia katakan Bahwa sebelum mengikuti misa hari minggu Ia mau agar jiwanya disucikan Dari segala macam debu dan noda hitam Yang sudah mencemari jiwanya Yang mau agar Tuhan merasa bahagia Menghirup aroma jiwanya Dikala Tuhan memasuki jiwanya Sikap dan pikiran ini Sungguh sangat menggerakkan hati dan pikiran saya Ibarat pakaian yang selalu kita pakai Sangat jarang pakaian kita dinodai oleh noda-noda hitam Yang sangat sulit dibersihkan Tetapi pakaian kita selalu saja dinodai oleh debu-debu Yang mencemari aroma yang kurang segar Untuk menghilangkan aroma yang tidak segar ini Kita harus mencucinya Sesudah dicuci Kita merasakan betapa segarnya pakaian kita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Perkuatkanlah iman kita kepada Tuhan Jalinlah selalu relasi yang sangat intim dengan Tuhan Tanamkanlah rasa tanggung jawab yang tinggi Dan jalankanlah perintah Tuhan Serta rajin-rajinlah membersihkan jiwa kita Agar Tuhan selalu merasa nyaman Bersemayam dalam diri kita Kalau kita selalu menumbuh kembangkan semuanya itu Maka sudah pasti kita selalu rajin berkomunikasi dengan Tuhan Dan selalu setia padanya Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita Dan menggerahkan kita untuk selalu mendekati dia Kapan saja dan dalam situasi apa saja Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan hari ini Secara khusus mereka-mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton